Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel resep Bunda Yustin Di video kali ini Saya mau bikin manisan papaya Ini rasanya enak banget Asam manis segar gitu Nah buat teman-teman yang penasaran Gimana resep dan cara membuatnya Simak terus videonya Nah disini sudah saya siapkan 1 buah papaya mengkal atau mentah Ini ukuran sedang ya Beratnya kurang lebih 1 kg Setelah dikupas Kemudian potong papaya sesuai selera aja Ini saya mau bagi menjadi 4 bagian Iris tipis menggunakan pisau hias Kalau nggak ada bisa menggunakan pisau biasa ya Selamat menikmati Jadi seperti ini Kalau sudah dipotong semua Untuk ukurannya Sesuaikan saja sama selera masing-masing Nah sekarang ini saya mau cuci Sampai benar-benar bersih Biar getahnya hilang Sambil menunggu papayanya tiris Siapkan 1 sendok makan kapur sirih atau unjet Larutkan dengan sedikit air Kalau sudah selesai Ini disisihkan terlebih dahulu Siapkan wadah yang besar Kemudian masukkan papaya yang sudah dicuci bersih tadi Tambahkan dengan larutan kapur sirih atau unjet Tambahkan air yang banyak Sampai papayanya bisa terendam semua Kemudian ini direndam selama 2-4 jam Kalau sudah direndam selama 4 jam Hasilnya papaya akan lebih keras dan lebih kesat Ini kalau dipegang keras ya Kaku gitu ya Cuci kembali papaya yang sudah direndam Sama kapur sirih tadi ya Ini saya mau cuci sampai benar-benar bersih Langkah selanjutnya Didihkan air Kemudian ini saya mau rebus papaya Selama kurang lebih 5 menit Tambahkan air Tambahkan air lagi ya Kalau airnya kurang Pokoknya sampai papayanya itu terendam semua Nah kalau airnya sudah mendidih Atau sudah 5 menit Kemudian angkat papaya Dan buang airnya ya Tujuannya agar kapur sirih dan getah papayanya itu hilang Siapkan kuali Masukkan 200 ml atau 1 gelas air Tambahkan 400 gr atau 12 gelas gula pasir Tambahkan 1,4 sendok teh garam Biar lebih seger Biasanya saya tambahkan 2-3 buah jeruk nipis atau lemon Kalau teman-teman mau pakai citric acid Atau citron juga boleh ya Sedikit aja Tambahkan pewarna makanan Disini saya pakai warna hijau apel Nyalakan api kompor Masak air gula sampai mendidih Kalau air gulanya sudah mendidih Masukkan papaya yang sudah direbus tadi Ini saya mau masak Menggunakan api sedang cenderung kecil Biar air gulanya itu Benar-benar merasap Kedalam papaya Kalau airnya sudah menyusut Dan gulanya benar-benar merasap Kedalam papaya Kemudian ini saya mau angkat Nah ini dia hasilnya teman-teman Manisan papayanya sudah jadi ya Ini rasanya enak banget Bagian luarnya ini renyah Tapi di bagian dalam itu empuk ya Ini rasanya manis Asem gitu Segar masuknya Ini enak banget Wajib dicoba di rumah ya teman-teman Kalau mau lebih segar lagi Masukkan manisan papaya Kedalam wadah-gedap udara Kemudian simpan ke dalam kulkas Nanti setelah di kulkas Papaya rasanya akan lebih keras Keras-keras gitu ya teman-teman Oke teman-teman Kalau gitu Sekian dulu video saya kali ini Untuk resep lengkapnya Bisa di screenshot ya Sekian dulu video saya kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya